selamat menikmati kira-kira kapan ya pertanyaan ini kita gunakan nah nanti kita bahas oke are you ready to study? very good nah sebelum kita ke who is or who are seria ingin mengingatkan kalian beberapa kosa kata atau vocabulary yang berhubungan tentang family ada grandfather, grandmother nah kalian sudah tahu ini ya waktu ini sudah mencatat hari ini kita akan menggabungkan kosa kata yang sudah kalian pelajari ini dengan topik kita hari ini ya oke sudah ya silahkan dibaca sekilas and the meaning also sudah now i want to ask you something before we start well kalian pasti pernah kan mendengar orang berbicara menggunakan who is atau who are do you know when we use who is or who are somebody know ada yang tahu kapan kita menggunakan dua kata ini ada yang tahu oke nah jika tidak tahu please pay attention to this dialogue dialogue-dialogue berikut ini akan memberi tahu kalian kapan kita menggunakannya yeah there are two girls here they are talking about something tapi tidak menggosip ya they are talking about this girl the first girl ask who is that girl and the girl who is wearing glasses say she is my sister coba perhatikan kata yang dicetak menggunakan huruf tebal anak-anak who is that girl she is my sister understand oke udah sekarang the second dialogue nama orang yang sama ya mereka bicarakan tentang the children anak-anak yang sedang menyanyir yang gembira the first girl ask who are those children siapa anak-anak itu and the second girl say they are my friends mereka adalah teman-temanku nah dari sini bisa kalian membandingkan kapan kita menggunakan who is dan kapan kita menggunakan who are anak-anak can you belum kalau belum miss ria will give you another dialogue nah sekarang orang yang lain ya there are two boys they are talking about this man the first boy the first boy who is he the boy with green teeth said he is my father masih tetap orang yang sama mereka bicarakan tentang ini oke the first boy ask who are they they are my family understand dari dialog-dialog ini apakah kalian bisa membandingkan kapan menggunakan who is dan kapan menggunakan who are very good ya benar sekali ya oke nah jadi the conclusion is that who is atau who are digunakan untuk menanyakan identitas sedangkan dan who is digunakan untuk menanyakan identitas seseorang ingat seseorang itu tunggal ya kalau kalian bilang seseorang itu artinya tunggal sedangkan who are digunakan untuk menanyakan identitas beberapa orang atau orang yang jamak jamak itu artinya lebih dari satu ya seperti gambar tadi oke ulang kembali who is digunakan jika kalian ingin menanyakan identitas satu orang Sedangkan who are kita gunakan untuk menanyakan identitas beberapa orang Nah identitas ini seperti yang tadi kita pelajari Oh temanku, dia pamanku, dia sepupuku Seperti itu Identitas yang dimaksud di pembelajaran kali ini Nah if you have understood about the explanation And the use of who is and also who are Dan let's do the exercise Tugas kalian adalah fill in the blanks with who is or who are Di sana ada nomor satu Ya Andi Blank-blank-blank dead man Nah di sana juga sudah ada gambarnya anak-anak ya Nomor satu itu gambarnya Nomor dua Blank-blank-blank those girls Nomor dua Those girls itu gambarnya Understand ya Jadi tugas kalian hanya mengisi who is or who are It's a very easy exercise ya Oke Nah Jika sudah selesai exercise ini Just keep with you Ya Because we will discuss it next week Okay well I think it's enough for today Thank you for watching my video Stay safe there Stay healthy And bye 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 selamat menikmati